Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Adebonsei Nursery Di channel Adebonsei Nursery Nah ini loh brother Hari ini Kita baru aja mendapatkan Salah satu jenis pohon antik putri Yang berukuran L ya Dia lumayan besar Dia punya kaki istimewa Routnya istimewa ya dia punya batang oke Hari ini kita mau Crooning total dulu kita mau wiring Crooning total baru kita wiring brother Nah selesai itu Kita akan steam sebagus mungkin brother Nah kita cara-cara Untuk mau meruning dia punya Antik putri itu hal yang mudah Dia punya ukuran keren wow super Super keren tuh brother Ini anting putri Udah super keren banget Nah hari ini kita mau gundulin dulu Kita puter dulu bapak Mari bapak kita puter-puter Nah ini Oke pak Sambil kita rapikan Sambil kita pruning brother Nah Ini udah di pruning baru kita rapiin Dikit-dikit Semua kita akan pruning total dulu ya Kita akan pruning total Semuanya Sampai dia Kelihatan kerangkanya ya Dia punya kerangka Anak ranting Cucu ranting Nanti keliatan dia Mana yang harus dibuang Mana harus yang di Loss gitu loh brother Nanti kita lihat Semua dulu Sekarang cara-cara Meruning dulu nih Ini lumayan besar Dia punya Antik putri ya Dia bergaya Informal ya Dia super keren Tapi kita kalau kita jual juga Nggak mahal loh ini loh brother Tinggal ditawar aja Di adek bonsai Pasti dijual brother Nah ini cara-cara Untuk kita lagi meruningnya nih Sama si bapak nih Ayo hajar pak Habisin pak Runing pak Runing total pak Daunnya dihabiskan pak Jangan ditinggalin pak Daunnya pak Dibuning total semua pak Sampai keliatan dia Kerangkanya nanti Akan keliatan kerangkanya Baru kita lihat Mana yang harus dibuang Mana harus yang dipakai Itu loh Cara-cara Untuk lagi meruning-runing Antik putri ini ya Tuh Aduh lo mau bantuin ke dul Runing dul Ini lama dul Oh nyuci Oke dul Empat dul Oke dul Kita lagi puning nih Ini sudah sebagian Di puning semua Sampai keliatan Nanti kerangkanya ya brother Ini salah satu jenis Antik putri Wah super super keren Ini antik putri Super wow Wah ini kita puning Satu persatu Makan waktu lama juga Nah selesai Nanti kita akan puning Kita akan bentuk lagi Dan kita akan buang Sebagian yang harus dibuang Dan harus dipakai Yang dipakai kita simpen Yang dibuang kita tetap buang Sampai brother Ya alhamdulillahnya Seperti ini loh brother Kita baru aja dapet nih Hasil buruan juga nih Hari ini tadi nih Di rumah tetangga sebelah ya Ternyata dia merawat Antik putri besar-besar Ternyata kita dapetnya brother Ini lumayan oke banget Antik putri Sudah super keren Ini anting putri Sebetulnya Dia mau air Memang anting putri ini Aslinya memang hidupnya Digambut ya Di tanah air ya Di-di-di-di Semua air Pasti dihidup deh ya Nah ini sebagian kita Bentuk sedikit Biar dia Perangkanya kelihatan Kita buang ini Sedikit-sedikit Tidak kepakai ya brother Sambil kita buangin ini Bapak sambil mengundulnya Memruningnya Ini pun ya Harus kita buang Kita buang Harus kita pakai Tetap kita akan pakai ya brother Ini juga kita Sebagian ini Harus kita buang Ini kita pakai Tetap kita akan pilih ya Percabangan-percabangannya ya brother Ini juga masih banyak Perantingan-perantingannya Yang harus di wearing lagi Tetap bagiannya Tinggal kita buang ya Nah nanti selesai ini Kelihatan perangkanya Terus sebagai sih kita akan musikin brother Dia punya perangkningan Sebagiannya ini jadi lost itu cara-cara motongin juga dengan jangka habis total ya kita tinggalin dia biar ada keturunan awan-awannya berada ini tidak tinggalnya setelah satu aja nih ya mengewaktunya ini kita buang kita buang aja berada yang dilos ya tetap kita lost percabangan-percabangnya musti jelas juga nih nampak kelihatan enak bagian nanti harus diwaring nanti ini juga diwaring diwaring ulang ya harus kita gunung kita gunung kita gunung ini harus kita gunung kita gunungin berada ada percabangan dibawah-bawah sini ya ada ketiak dibawah sini tetap kita harus buang bisa dipakai jangan ngebuangin gua nggak sampai habis belas asal ditinggalin dia lumayan oke sudah mulai oke anting putri ini hidup paling enak dia merawat anting putri juga paling enak tapi ya dia mau udara sejuruh udara panas ya angin-angin ya kita bentuknya berada arahkan juga yang harus dibuang gimana dipakai gimana itu berada nanti kalau kita steam kakinya juga dia punya ruk istimewa lu radar wow keren banget tuh nampak samping nih nampak depan nanti kita lihat-lihat ya putar-putar sampai dia kelihatan enak percabangan-percabangannya juga ada yang harus-harusnya kayak gini udah mesti dibuang kayak gini di atas ini buang nih oke kalau kayak gini kita buang tetap lho berada dia buang nggak sampai habis ya percabangan ini pun waktunya dibuang lebih berbeda nanti kita rapikan lagi kita tinggal sudah mulai memanjangnya saya melakukan ini nanti kita lapikan memang ini sudah selesai Hai aku akan berlapikan ya bro ini salah satu ambil ketinggian juga ada perbedaan membuat kita pakai uang tuh permewah mewah brother di mewah loh brother udah hampir mau selesai dia harus kita rapikan ya kita pilih percabang-percabangannya ya brother dia mau habis habisin tetap sampai dia tahan pada daun ini tuh disisain yang mana harus kita pakai yang mana harus kita buang masih ada pak di daun-daun ya pak kita lagi pilih nih percabangannya brother yang harus kita close yang mana harus kita pakai yang mana gitu loh brother ini hampir mau selesai oke kita memroomingnya hampir mau selesai semua daun-daunnya pun sudah hampir mau selesai ya terlihat lagi ini kemari sebagiannya kita harus lost ya brother sebagiannya harus kita lost karena dia kan masih dia punya percabangannya brother masih terlalu ini hasilnya seperti ini kita merapikannya ya dia nampak depan muka ini ini sampai kita bentuk-bentuk ini nampak depan ini nampak depan ini nampak depan yang penting ini kita akan lost sebagian karena cabang ini masih kecil nah yang kita lost kita lost yang kita buang tetap kita buang babel ini aja kita lost nih lost cabangan ya ini juga kita lost kakinya juga keren nampak belakang nih brother sambil kita rapikan ya brother kita buang-buangin juga nah ini kita lost nih karena cabang si kecil brother ini kita lost juga nih cabang si kecil ini nampak belakang seperti ini berada belakang masih banyak di lost karena dia punya percabangan masih kurang imbang ya ini nampak belakang seperti ini dia punya root keren dia punya batang mewah seperti ini berada keren lah super super keren lah kaki ini keren nampak samping kanan seperti ini ini pun kita sebagai kita akan buang kita akan panjang ini kita akan ulur 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 ya tetapi masih diulur atau kita ulur nah ini seperti ini nah ini nampak samping kalau brother pengen lihat lagi nampak depan seperti ini dia sudah oke dia punya tangan ini membuat kurang lebih hampir 8 tahun kita buat ya brother mulai dari bahan nol ya brother sampai tangan-tangan sekian besarnya jadinya seperti ini ya brother nah ada sebagian yang kita lost ada juga sebagian yang kita potong gitu loh brother nampak depan seperti ini nah ini hasilnya nampak belakang ini karena kebanyakan percabangan yang harus kita lost gitu loh brother ini banyak cabang-cabang yang harus kita lost juga masalahnya dia untuk pembesarannya masih kurang percabangannya dan kurang kompakan matangnya juga masih belum oke lah brother ya nah hari ini kita baru aja rapikan salah satu jenis pohon anting putri yang berukuran last besar dia punya root istimewa dia tinggi kurang lebih 60 cm 60 ya dia punya tinggi ya dia punya percabangan kurang lebih sekian batangnya kaki root oke nah oke brother hari ini saya baru aja melesaikan cara-cara menuning jenis anting putri yang berukuran last ya ini baru kita puning dan kita pilih percabangannya yang harus kita ini ya brother oke brother terima kasih banyak brother assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you brother